selamat pagi sahabat semua salam sejahtera selalu sehat dan tentunya tetap semangat semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa di leomargo channel channel untuk berbagi pengalaman oh ya sahabat barangkali sahabat sudah mengetahuinya di video saya sebelumnya ini adalah pohon jeruk dekopon pohon jeruk dekopon tentu saja ini adalah buah yang kedua kali buah pertama cuma satu alhamdulillah cukup besar buahnya bisa sahabat lihat di video saya sebelumnya icip-icip buah perdana jeruk dekopon dan sekarang ini buah yang kedua alhamdulillah cukup lumayan lebat mudah-mudahan mulus ini adalah jeruk dekopon jeruk pariates impor dari Jepang ya jeruk yang buahnya besar manis dan tanpa biji oh ya sahabat pada edisi pertama di video saya ini masih di pot sekarang sudah saya bobok ujung potnya dan saat ini jeruk dekopon ini akarnya sudah menembus langsung ke tanah sudah saya bobok ya rakar jadi akar jeruk ini sekarang sudah langsung ke tanah jadi sudah lebih leluasa untuk mencari makanan ya alhamdulillah cukup segar nah ini juga nih masalah perlakuan saya selalu kasih NPK untuk bunga dan buah sebulan sekali ini ya dan untuk mingguannya rutin tetap saya kasih pupuk organik cair alhamdulillah dan sekali lagi ini cukup adaptif untuk ditanam di dataran rendah seperti yang di daerah saya ini kan ini dekat dekan pantai alhamdulillah cukup lumayan dan jeruk dekopon ini alhamdulillah saya sudah mencicipinya walaupun cuma satu untuk panen perdana ya sahabat juga tidak usah ragu-ragu untuk mencoba menanam jeruk dekopon ini baik itu di pekarangan di pot di planter bag maupun di kebun ya sebab sudah saya buktikan jeruk ini cukup adaptif ditanam di dataran rendah oh iya sahabat barangkali cukup sekian semoga saja ada sedikit manfaat dari isi video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati